Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Kak Yop. Nah, jadi pada video kali ini, kakak akan menganboxing sebuah paket yang ada di depan kakak ini. Nah, jadi disini kakak akan menganboxing sebuah paket yaitu Kucing Maneki Neko. Nah, jadi ini adalah sebuah hiasan kucing ya teman-teman. Bukan hewan kucing beneran. Nah, jadi kucing ini hanyalah sebuah hiasan. Oke, nah jadi langsung aja ya teman-teman, disini kakak akan buka isi dari paket ini. Nah, langsung aja ya teman-teman, kakak akan buka dulu paketnya. Kita lihat isi dalamnya itu apa aja. Nah, disini ada satu paket yaitu Kucing Maneki Neko-nya. Nah, ini yang kakak beli yaitu yang warna kuning sobat ya. Atau yang warna gold ya, warna emas. Tuh. Nah, jadi ini adalah Kucing Maneki Neko. Nah, dan dalamnya ini, ini ada sebuah surat lagi ya teman-teman. Dia berbahasa Cina. Nah, ini dia bahasanya Cina. Kakak gak tau ini artinya apa ya. Oke, ini kakak masukin lagi aja. Nah, jadi seperti inilah untuk barangnya ya teman-teman. Dia warnanya emas. Nah, jadi untuk Kucing Maneki Neko ini, itu dia bermacam-macam ya aslinya. Ada yang warna putih, warna hitam, warna hijau, warna emas seperti ini ya. Pokoknya bermacam-macam. Kalau kakak sih lebih suka yang warna emas seperti ini ya. Dia terlihatnya lebih terang aja gitu. Nah, jadi Kucing ini, itu dia bisa gerak-gerak teman-teman tangannya. Nih ya, ini kalau kita gerakin gini ya. Tuh, dia bisa gerak-gerak. Tuh ya, bisa gerak-gerak. Nah, Kucing ini juga bisa kita masuki sebuah baterai sobat ya. Nih, di bagian sini. Ini kan ada baterai nih. Nah, ini tinggal kita buka aja ya. Nah, di sini kita bisa memasukkannya yaitu menggunakan baterai ABC ya atau sejenisnya. Nah, ini dia. Aslinya kalau gak pakai baterai juga bisa sih teman-teman ya. Kalau itu mau kita gerak-gerakin. Tuh, cuman biasanya kalau gak pakai baterai itu dia gak tahan lama geraknya ya. Hanya, apa namanya, hanya beberapa waktu saja. Berbeda halnya kalau kita pasang baterai ya. Dia bisa, apa namanya, bisa bergerak-gerak tangannya dalam jangka waktu yang lama ya. Bahkan bisa sampai berminggu-minggu ya. Nah, ini dia. Lebih kencang juga dia gerakannya. Nah, jadi Kucing ini bisa kalian, apa namanya, gunakan sebagai hiasan ya. Atau pajangan rumah ya. Ini cukup, apa namanya, imut banget ya teman-teman tuh. Ya, cukup imut banget. Tuh ya, lucu. Tangannya goyang-goyang gitu. Nah, dan Kucing ini tuh lagi megang apa ini ya? Megang koin apa-apa gitu ya. Kakak orang pam juga. Tuh ya, gemes banget. Dan Kucingnya ini dia lagi pakai kalung. Tuh ya, lagi pakai kalung. Warna merah dan juga ada, apa namanya, lingkaran kuningnya. Tuh ya. Dan untuk belakangnya seperti ini, teman-teman. Tuh ya. Bawahnya hanya ada wadah untuk batunya saja ya. Nah, dan ini jangan lupa bisa kita tutup ya. Ini penutup batunya. Nah, ini dia. Tuh. Nah, jadi kalau tangannya itu diem aja kayak gini ya. Teman-teman bisa digerakin tinggal digoyangin aja. Tuh ya. Tinggal digoyangin aja. Nah, ini dia. Kalau dia macet tinggal teman-teman goyangin aja ya. Karena ini cuma kayak gini teman-teman tuh ya. Cuma kayak gini aja ya. Tuh. Kita pajang. Kita goyangin. Tuh ya. Jadi dia. Gimana teman-teman? Imut ya? Hiasan seperti ini. Oke teman-teman. Jadi kakak rasa cukup sekian dulu ya. Untuk video unboxing di video kali ini. Dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Dadah. I-I-I-I I-I-I-I I-I-I-I-I-I Terima kasih.